Masih di Kompas, petang saudara warga Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor dihebohkan dengan penemuan jenazah korban mutilasi dalam sebuah koper di pinggir jalan. Inilah koper berwarna merah yang ditemukan seorang warga di pinggir jalan. Saat dibuka, ternyata di dalam koper ditemukan sesosok jenazah korban mutilasi. Tidak ditemukan identitas di tubuh korban dan barang-barang korban. Usai mendapat laporan warga, Polres Bogor dan Polsek Tenjo langsung memeriksa lokasi dan melakukan olat TKP bersama tim Inafis. Polisi menyebut saat ini tengah memeriksa saksi dan petunjuk lain. Diketahui jenazah korban mutilasi berjenis kelamin pria berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Tahu isinya apa, ternyata dibuka. Masuk mayat mutilasi lah. Ternyata dia kaget, laku pada pihaknya tersepat. Kami dari tim Satres Krim Pores Bogor bersama-sama dengan Polsek Tenjo sedang melakukan upaya investigasi terhadap temuan tersebut. Untuk korban sendiri dalam proses olat TKP dari Inafis Pores. Kami juga sedang mengumpulkan alat bukti-alat bukti yang lain meminta keterangan saksi yang ada kaitannya dengan penemuan mayat tersebut.